Pertama, kita harus persahangkan momen kita, momen PSBS Biak, memang sangat baik. Saya tahu memang tim saya, saya punya banyak kesanangan di sana, manajer, masih banyak teman saya, masih bekerja di sana. Tapi kita sebagai profesional, kita harus tetap memang kerja serius dan kerja keras untuk PSBS Biak. Meskipun saya masih banyak kesanangan pada Madura, tapi iya, amanya profesional. Semoga besok kita bisa pemain maksimal, bisa dapat hasil positif, tapi selesai pertaniannya kita baik-baik lagi. Saya punya banyak teman di sana, semoga pertaniannya besok lancar, karena masalah sama sekali, karena saya masih punya hubungan baik dengan anak-anak Madura, sama manajer, sama teman ini. Semoga besok lancar semuanya. Bagaimana? Pemainan. Ya, saya lihat mereka. Meskipun hasil memang mereka belum positif, ya kemarin baru kalah 4-0, saya lihat memang banyak hal yang positif. Mereka punya kemauan, mereka memang kerja keras juga, luar biasa. Ya, tapi itu lah namanya sepak bola, ya. Jadi mereka mungkin kurang beruntung, jadi kita nggak boleh meremekan, karena kita kemarin juga begitu, ya. Kemarin kita tiga kali berturut-turut, kita kalah, pas selama ini kita menang. Jadi kita memang harus waspadai, kita harus berendah hati, karena besok pertandingan sangat sulit. Ini saya ada banyak yang di teman-teman di Madura. Ini saya fokus sekarang di PSB-SPA, yang di... PSB-SPA ini fokus di posisi diatasi, main bagus, sama persidia. Saya ada banyak yang di teman-teman, karena teman-teman di teman-teman di sini. Lihat awak jadi banyak bagusu. Berlukan satu lagi, orang-orangnya muito terlalu, Jangan berita untuk menjaga kemudian kemudian kebutuhan kita harus mencangkan kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati